Hai teman-teman kali ini saya membuat lodeh kates campur lobo hijau ya yang tentu saja sudah nikmat sekali Bagaimana saya membuatnya simak terus sampai selesai video ini ya teman-teman teman-teman bahan-bahan yang dibutuhkan ini ada kates muda ya kemudian tahu yang dipotong dadu kemudian ini ada tempe semangit ya ini wajib ada karena bikin masakan jadi lebih enak ya kemudian ini lombok hijau banyak ya lombok hijau nya kemudian bumbu-bumbunya bawang merah bawang putih tomat kemudian ada lombok kecil ya ada tracy ya teman-teman teman-teman ini katesnya sudah dicatah seperti ini ya kemudian kita taburi dengan garam kita remas-remas seperti ini supaya tidak kaku katesnya ya yang bisa lembut kalau sudah merata ini sudah keluar airnya yang sudah merata baru kita cuci ya teman-teman kita goreng tapunya dulu ya kita iriskan dulu ya kita goreng bawangnya ini apa traksi sampai harum ya sampai harum ya kemudian masukkan lombok kemudian masukkan lombok terus terlihat semangitnya kemudian masukkan air sepatnya terlihat 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 ini sudah harum baunya ya sudah layu kemudian kita masukkan katesnya kata amba air yang banyak ya jadi digodok bareng bumbunya supaya meresap bumbunya kita tunggu sampai tempuk dan mendidih ini airnya sudah mendidih kita masukkan tomatnya kemudian kita masukkan santan diaduk teman-temannya sampai rata kemudian masukkan bumbu-bumbunya menyedap rasa garam kemudian gula supaya santannya mengental ya dan nggak kerja ini hampir masa kemudian kita masukkan tombok rawit baunya harum tempis semangit ya temen-temen jadi kalau buat lodeh wajib pakai tempis semangit kita cicipi masak enak banget oke sudah masak lodeh gandul atau kates logo hijau ya udah matang teman-teman kita matikan kompornya ya dicoba ya di rumah enak banget ini kita pindah ke piring saji oke hai 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 hai